Pratama Arhan diduga sengaja biarkan Rachel Fenya viralkan perselingkuhan Azizah Salsa. Belakangan ramai beredar kabar bahwa Pratama Arhan sempat membiarkan Rachel Fenya membongkar isu perselingkuhan sang istri, Azizah Salsa. Hal itu bermula dari chat antara Arhan dan Rachel Fenya yang bocor ke publik. Diketahui sebelumnya, Azizah Salsa disebut berselingkuh dengan kekasih Rachel Fenya, Salim Nauderer. Padahal, Rachel dan Azizah sendiri sebelumnya merupakan teman. Tangkapan layar chat antara Rachel dan Arhan diubah kembali akun Instagram at Pombasmi Kehaluan Real. Pada chat tersebut, Arhan menyerahkan keputusan pada Rachel Fenya. Sekarang urus aja yang terbaik menurut Kak Rachel, mau di viralin ya terserah Kak Rachel, yang penting aku sebagai suami udah melakukan tugas aku, tulis seorang yang diduga kuat adalah Arhan. Rachel kemudian mengucapkan terima kasih kepada Arhan dan memberi semangat suami Azizah Salsa itu. Arhan, aku mau kasih tau kalau tadi aku ketemu sama Azizah dan dia mengakui semuanya. Jujur aku belum dan kayaknya gak akan bisa maafin dia. Sekali lagi makasih udah kasih tau aku semuanya, Han. Balas Rachel Fenya. Arhan juga mulanya mengaku punya kemarahan yang sama dengan Rachel Fenya. Namun pada 21 Agustus 2024, Arhan meminta agar Rachel tak lagi mengungkit perselingkuhan istrinya. Kak Rachel sebelumnya minta maaf ya kak, minta tolong permasalahan ini sudah tidak usah diup lagi ya kak. Ini Azizah udah minta maaf ke saya dan kalau Kak Rachel belum bisa maafin atau gak bisa maafin gak apa-apa. Nanti saya juga nasehatin istri saya kak, sekali lagi terima kasih ya kak, balas Arhan. Unggahan tersebut sontak mengundang berbagai respon dari warganet. Bagus sih di-share, dari kemarin ribet banget netizen bilang Rachel pansos dan lain-lain karena gak ada bukti. Nah lampirin deh tuh, komentar warganet. Menurut aku sih si Arhan itu bukan mempertahankan rumah tangga, tapi dia mempertahankan karirnya. Ya kali laki-laki udah dapet bukti perselingkuhan istri masih bertahan, gak yakin gue? Tulis warganet di kolom komentar. Gue udah gak respect sama si cowok, kayak greget banget mau jadi boneka. Ya memang bener itu urusan dia, cuma astaga. Memang sulit ya the power of bapak timpal lainnya.